Selamat malam viewer, malam ini saya Mbak Untung berada di Dusun Babatan 1 di rumah kadus, kadus babatan 1 yakni Pak Bambang Pawitan Pak Bambang Pawitan ini adalah putra dari Mbak Sosro Mbak Sosro adalah mantan kadus yang sekarang ini dilanjutkan oleh putranya yakni Pak Bambang Pawitan Di sebelah saya ini ada Pak Pariman, ini adalah warga Dusun Babatan 1 Oh ya viewer, pada tanggal 5 Januari, harinya Selasa tahun 2021 Tempoh hari ada proses evakuasi ya warga Babatan 1 untuk diungsikan ke TA atau tempat evakuasi akhir di Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Luar biasa sekali proses evakuasi tempoh hari sangat-sangat menyentuh yang siang itu banyak kendaraan-kendaraan evakuasi dari IOF Rescue juga ambulan PMI Kalibening ya, ambulan, maksud saya ambulan PMI Kabupaten ya juga ambulan dari Desa Kalibening, terus ambulan Kecamatan Bukun, ambulan Damkar Kabupaten Magelang juga ambulan X Muhammadiyah, kemudian ada juga ambulan dari Emergency Response Human Initiative juga kendaraan Polsek Dukun, terus dari Kodim 0705 mengirim 2 truck plus 1 pickup kemudian ada juga kendaraan Kuramil Dukun, ada kendaraan dari Guruh Merapi yang saya ingat itu ya kemudian ada juga dari Kompak Merapi ya, saya melihat itu juga sempat ngobrol sama personel-personelnya kemudian dari Banyurojo Veloncil ya, juga dari Banser Dukun juga mengirimkan kendaraan untuk evakuasi begitu menyentuh proses evakuasi kemarin ya, segenap relawan bersinergi bahu-membahu antara TNI, Polri, dan relawan saling bekerja sama untuk mengevakuasi warga Dusun Babatan 1 di hadapan saya ini ada Pak Bambang, Kadus Dusun Babatan 1 Pak Bambang, jumlah warga yang diungsikan berapa? 264 jiwa 264 jiwa itu, ini pengungsian yang gelombang kedua, katakan begitu setelah yang pertama pada pulang itu ya? ya sebetulnya ini, Pak, kemarin kan kami pulang itu untuk bersih-bersih rumah, kemudian dan yang lain-lain iya, iya, iya untuk tanggal Barat sampai tanggal 31 itu sudah lewat, kami kembali ke sana oh begitu, iya, iya iya, oke saya kemarin ketemu dengan Pak Pariman di, anu ya, di Banyurojo ya? iya iya Pak Pariman, kenapa sekarang berada di Dusun, kembali ke Dusun? saya menunggu orang tua iya ada pekerjaan ya, kalau apa, siang gitu ya iya kalau Pak Pariman ini ya, sepertinya masih sehat, belum terhitung lansia ya jadi, diberada di sini, belum perlu untuk mengungsi begitu ya maksudnya di sana itu menunggu orang tua iya, waktu itu sekarang ini kan iya iya, saya tahu iya, iya iya, iya hiss now дело iya, 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 iya Silahkan Anda berpesan untuk warga Anda yang berada di pengungsian Yang pertama sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran lewawan Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu bahwasannya untuk waktu kembali kami evakuasi yang belum bangga kedua Itu sudah dibantu dari berbagai pihak baik dari elemen pemerintah maupun dari lewawan yang lain Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Kemudian untuk pesan atau saran kepada warga kami yang ada di pengungsian Mohon dengan sangat untuk kesabarannya harapannya merapi segera reda untuk aktivitas Jadi kita bisa segera kembali ke rumah Dan yang utama disana saya mohon dengan sangat untuk menjaga kerukunannya warga satu sama lain Kemudian yang kedua tetap patuhi protokol kesehatan berhubung saat ini Dalam kondisi negara yang seperti ini Jadi kami menyalahkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan sepenuhnya Kemudian yang ketiga saya mohon kepada seluruh warga kami yang saat ini ada di pengungsian Dan ikutilah segala regulasi yang ada di tempat di TEA Banyu Rojo Dengan sebaik-baiknya tetap menjaga itikat baik berhubung yang kita Itu disana itu istilahnya mengungsi itu istilahnya ngenger lah Setelahnya dijaga untuk segala etikat baik kita Agar persaudaraan antara Dusun Babatan I dengan Desa Banyu Rojo Kita bisa berjaga dengan baik Oke baru saja itu pesan dari Pak Kepala Dusun Babatan I Pak Bambang Pawitan Di sini ada Pak Pak Pariman Pak Pariman Orang tua Pak Pariman ada disana ya Di sana Kondisi bagaimana? Sehat? Sehat Oh iya Barangkali besok Pak Pariman akan kesana mungkin ya Untuk menengok orang tua Oh iya Pak Bambang Adakah warga yang dievakuasi dari Dusun Babatan I ini sakit begitu Nansia yang sakit Nansia yang sakit Yang kurang sehat begitulah Ya ada Tapi sudah dirawat Di sana kan juga ada pos kesehatan Jadi tidak usah khawatir bahwa di sana itu pasti diopeni dalam bahasa Jawa ya Untuk apa kesehatannya Untuk makanannya ya Ya kebutuhan sehari-hari dicukupi di sana Jadi untuk warga yang ada di pengungsian Juga dimohon untuk tetap sabar ya Mengikuti apa yang aturan yang ada di sana Karena itu untuk kebaikan para pengungsi sendiri Itu saja obrolan saya dengan Pak Bambang Pawitan dan Pak Pariman ya Di Lereng Merapi Tepatnya di Dusun Babatan I Oh iya Babatan I ini Ikut keluraha Ikut desa Desa Paten Paten yang lurahnya adalah Bapak Sutarno ya Bapak Sutarno Oke semoga Merapi ini Atau kalau meletus lagi itu dampaknya tidak masif Seperti tahun 2010 ya Apalagi seperti tahun 1930 silam itu yang sungguh mengerikan ya Di sini ada terdengar bunyi sinyal Yang dipancarkan dari pos babatan sepertinya ya ini ya Ya jadi bunyinya masih linier Dan di luar masih hujan Malam ini pukul berapa itu Pak 19.19 lebih 29 menit ya Dan cuaca hujan Masih hujan Itu saja obrolan saya dengan Pak Bambang dan Pak Pariman Untuk Poros Borobudur Terima kasih